Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua Perkenalkan, saya Mohamad Saidin dari Politeknik Kesehatan TNI Aucing Mulit, Bandung Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memberikan sepatah dua patah kata mengenai kesehatan mental pada remaja Kesehatan mental ini kata yang sering terdengar di telinga kita Tapi, apakah kalian paham dan apakah kalian mengerti apa itu kesehatan mental? Kesehatan jiwa atau sebutan lainnya dari kesehatan mental adalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi emosi, kejiwaan, dan fisikis Perlu kalian ketahui bahwa peristiwa dalam hidup yang berdampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya Ada istilah generasi strawberry Generasi strawberry ini dimiliki oleh remaja yang memiliki ide dan gagasan yang kreatif Tapi, sebenarnya apa yang dimaksud dengan generasi strawberry ini? Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kesehatan mental yang baik merupakan kondisi di mana batin seseorang merasa aman, damai, dan tentram Sehingga mereka dapat melakukan aktivitas dengan baik Begitu juga sebaliknya, ketika kesehatan mentalnya terganggu, maka mereka akan mengalami kecemasan Generasi strawberry adalah di mana generasi yang memiliki ide dan gagasan yang kreatif Tetapi, mudah sakit hati dan mudah menyerah dalam situasi tertentu Istilah ini didapatkan dari istilah Cina yang di mana pada tahun 1982 orang Taiwan mudah menyerah dan juga mudah sakit hati Kini, istilah ini digunakan pada generasi baru yang dianggap lunak seperti buah strawberry Meski dianalogikan seperti buah strawberry yang lunak dan mudah dihancurkan Tapi, generasi ini memiliki nilai-nilai positifnya yang kreatif dan juga inovatif Nilai-nilai positif pada generasi ini yang pertama yaitu lebih kreatif Lebih kreatifnya, generasi ini memiliki ide dan gagasan yang positif dan juga kreatif dan out of the box Yang kedua yaitu melihat teknologi Yang di mana teknologi-teknologi pada saat ini yaitu canggih-canggih dan juga mumpuni untuk dilakukan dan juga diaplikasikan oleh generasi saat ini Yang ketiga yaitu sering melakukan self-diagnosis Datangnya ke psikolog dan juga psikator, generasi ini memiliki masalah-masalah yang besar dan yang dihadapinya Dan juga sulit untuk keluar dari masalah-masalahnya Yang keempat, mudah menyerah Sisi buruknya dari generasi ini mudah menyerah Setiap ada atau pencapaian yang mungkin mereka ingin dicapai tetapi mereka sering putus asa dan mudah menyerah Cinta dan dukungan serta hubungan keluarga yang baik dan orang terdekat memiliki pengaruh langsung dan juga positif terhadap kesehatan mental remaja Bahkan hubungan emosional yang baik dapat mengurangi remaja mengalami gangguan mental Bill Clinton pernah berkata, penyakit mental bukanlah hal yang memalukan, tapi stigma dan bias yang mempermalukan kita Itulah beberapa pembahasan tentang kesehatan mental pada remaja Cukup sekian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton